Cek sound, hello everybody selamat datang kembali di game The Sims 2 Kastawai Di video kali ini kita bakalan membahas bagaimana cara mendapatkan ikan marlin dan juga squid atau gurita ya teman-teman ya Nah buat apa sih bang ikan marlin dan squid ini? Nah ikan marlin itu biasanya kita pakai buat untuk di dekorasi ya teman-teman ya Nah disini ada min marlin jadi kita membutuhkan satu ikan marlin untuk membuat dekorasi min marlin ini Kemudian untuk squid itu adalah bahan yang paling bagus menurut gue yang dipakai buat ngebikin baju atau clothingan ini ya teman-teman Ya disini kalau kalian pengen ngebuat celana jeans, nah ini jeans ya teman-teman ya Kalian membutuhkan squid sebanyak satu biji ya teman-teman ya Nah terus gimana cara mendapatkan kedua-duanya bang? Yang pertama tentunya kalian harus membutuhkan tools planter lebih dahulu Disini kalian boleh memakai spear atau tombak atau kalian pakai alat pancing juga boleh Tapi disini gue mau pakai fish trap teman-teman Jadi sekalian gue ngejelasin fungsi fish trap ini Fish trap itu kalau bahasa Indonesia ya penangkap ikan ya teman-teman ya atau jebakan ikan Jadi disini kita bakalan memakai fish trap untuk nangkap squid dan wood fishing pool untuk menangkap ikan marlinnya ya teman-teman ya Nah disini terus dimana lokasi-lokasinya bang? Nah disini mari kita menuju ke island map terlebih dahulu biar gue jelasin disana ya teman-teman ya Oke Untuk squid dan marlin itu hanya terdapat di vulcano island yakni island terakhir ya Dimana untuk squid menurut pengalaman gue itu gue paling banyak dapat squid itu di dalpul ini teman-teman Dan ikan marlin itu biasanya ada di sekitaran sini Di north vulcano jungle sampai disini di north vulcano beach itu ya teman-teman ya Oke karena kita pakai trap untuk menangkap squid jadi kita pergi ke tidal pool dulu kita pasang trap disana Nah baru kita mancing dulu kita tinggal trap kita disana kita pergi mancing ikan marlin ya teman-teman ya Nah biasanya ini menurut pengalaman gue ya Kalau kalian masang trap itu jangan lama-lama ditinggalnya ya teman-teman ya Jadi gak usah lama-lama ya sekitaran satu hari satu harian lah kalau bisa dibilang Oke disini satu gue lupa gue buat berapa trap ya Kalau gak salah gue punya tiga trap Terus gue pasang satunya lagi disini Oke dimana lagi ya yang bagus ya Oke disini deh disini deh Oh gue cuma punya dua trap ya Oke yaudahlah kalau gitu ya Oke kita tinggal aja lah kalau gitu Kita pergi ke sebelahnya ya Kita cari ikan marlin terlebih dahulu ya Kita tinggal aja gak apa-apa Nah kalau menurut gue nih ya Kalau menurut pengalaman gue Gue sebenarnya disini itu 50-50% dapet ikan marlinnya Tapi kalau diseberang sana itu gue jamin ya Itu pasti dapet ikan marlin teman-teman Karena entah kenapa ya Karena gue sering dulu main di Sims 2 Castaway itu Di yang sebelum kita pergi ini tempat di North Vulcano Beach itu agak Gimana ya Agak susah dapet ikan marlin ya Tapi disini tuh karena mungkin disini lebih luas kali ya Yaudahlah kita ambil wood fishing pool kita terlebih dahulu ya Usahakan ya Usahakan memakai wood fishing pool ya Jangan bambu ya teman-teman ya Ini ada perbedaannya nih Nih ada bambu ya Jadi usahakan kalian punya yang wood fishing pool ya Karena wood fishing pool ini lebih fleksibel Lebih keras Lebih kuat lah ya bisa dibilang Untuk menangkap ikan gedi-gedi Seperti shark atau marlin itu ya Kita tunggu dulu ya Sekali strike teman-teman Sekali strike dapet ikan marlin teman-teman Oke itu dia ikan marlin Tuh kan Seperti yang gue bilang Di tempat ini tuh paling gampang dapet ikan marlin teman-teman Oke lah kalau begitu Karena ini baru Ya baru beberapa jam ya Di dunianya The Sims 2 Castaway Jadi trapnya itu mungkin belum keisi Jadi mungkin kita Cara cepatnya ya Cara cepatnya itu kita pindah-pindah island teman-teman Ya gitu lah ya Gue selalu memberikan tips and trick kepada kalian ya teman-teman Jadi usahakan pastikan kalian subscribe ya teman-teman Agar gue lebih semangat lah ya Membuat bikin konten ya Kita pergi ke island pertama teman-teman Ini membutuhkan waktu 30 jam Itu udah lebih dari cukup lah ya Kita PP pulang pergi ya Oke kita udah sampai disini Ada box tuh teman-teman Kita ambil dulu ya Ya mumpung biar Apa namanya Loh kok hilang boxnya Loh oh ini dia Ternyata Ya udah lah Kita tunggu dulu Biar durasi videonya agak lama juga ya Kita open Oke sip Nah udah Oke sekarang kita pergi kembali Menuju ke tidal pool ya teman-teman Tempat kita naruh trap Oke kita kembali menuju tidal pool Oke ini dia Oke kita sudah berada di tidal pool Dan disini aneh ya Sims kita pake payung di dalam air ya Aduh Oke mari kita coba recover trapnya ya Semoga dapet squid ya teman-teman Oke cuma dapet Cow card Wahoo Vermillion rockfish Oke kita coba Di seberang ya Apakah ada Apakah kita dapet ya Oke ini dia Coba kita recover Oke kita dapet squid teman-teman ya Seperti inilah Jadi So ya mungkin Sampai disini dulu Videonya Semoga kalian Bisa mendapatkan Apa yang kalian cari Yaitu squid dan marlin So ya Jika kalian memiliki kritik Pertanyaan, saran, komentar Dan lain-lain Silahkan tulis di kolom komentar di bawah See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax